Assalamu'alaikum Ya saya datang kesini tentunya karena ada kepentingan Apa nyenengan harus tahu Sungguh luar biasa dirimu ini Kau tidak bergerak sama sekali namun kau bisa menyerang saya Ajan apa yang kau gunakan ini Kenapa kau malah ketawa Kenapa kau malah sepertinya pamer dengan ilmumu ini Oh ya 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 saya tahu Ya memang saya buktinya bisa masuk kesini Ya untuk apa saya takut dengan dirimu Apa yang saya takutin dari kamu Ya bukannya seperti itu bukan saya sombong Namun ya sudah jelas untuk apa saya takut denganmu Saya punya Gusti Allah Astagfirullah Astagfirullah Kok hanya melirik saja kau bisa menyerang mengeluarkan api seperti ini Edan kamu ini Edan kamu ini Kewanen kamu Hei kamu siapa namamu Ya bukannya saya gak sopan tapi Masih mendingan saya Masih sopanan saya Saya bertanya-tanya gak menyerang gak apa Kamu Menjawab tapi sambil menyerang Astagfirullah Oh kalau dibiarkan seperti ini Ini kamu malah Kebanjur Bismillahirrahmanirrahim Hei kamu siapa namanya Kau mau menjawab pertanyaan saya atau tidak Iya tahu Tapi kan kamu tidak menjawab namamu siapa Bisakah kamu memberitahu kepada saya namamu siapa Oh jika seperti itu Saya akan paksa kamu untuk masuk ke saya Biar kamu tahu tujuan saya apa disini Oh ya jelas bisa Oh mau bukti Baik Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya pusaka taku bumi Tariklah makhluk ini Dan masukkan ke dalam Jasad saya Bismillah Apa yang kau katakan tadi Paku bumi kehidupan Iya benar Kenapa Apakah kau mengetahui tentang Paku bumi kehidupan Atau Bagaimana Sepertinya kau kaget Ketika mendengar Apa namanya Paku bumi kehidupan Kenapa kau menyebut Paku bumi kehidupan Memangnya kau siapa Berani-beraninya Menyebut nama yang suci itu Ya saya Ya saya Malah Tidak hanya menyebut saja Bahkan saya membawanya ini Kau ini bicara apa Mana mungkin Manusia seperti dirimu Bisa memiliki Paku bumi kehidupan Saya tahu Saya tahu Paku bumi kehidupan itu Tempatnya tidak ada Di sini Dan saya tahu Hanya makhluk-makhluk yang suci Sajalah yang bisa Memiliki Paku bumi kehidupan Tidak seperti dirimu ini Oh berarti hanya Makhluk-makhluk yang suci saja Yang bisa memiliki Paku bumi kehidupan Sedangkan makhluk seperti saya ini Tidak bisa memilikinya begitu Tentu saja Kau berani-beraninya Mengaku-aku Memiliki Paku bumi kehidupan Ya mohon maaf Memang kenyatanya Saya memilikinya Bukan memiliki sih Tapi Saya membawanya Apa perlu Saya buktikan Apa perlu Saya perlihatkan Agar engkau percaya Buktikan Jika memang Kau membawa Paku bumi kehidupan itu Namun Jika Engkau berbohong Maka segeralah Pergi dari tempatku ini Karena Di tempat ini Tidak suka dengan Makhluk-makhluk yang suka Berbohong Seperti dirimu ini Ntar dulu ya Ambilin dulu ini Ntar dulu Sabar ya Sebelum Sebelum Kamu melihat Paku bumi kehidupan Alangkah baiknya Ini Saya tak Nyumat rokok disit Nah Seger mok Jelas seger Ntar ya Lupa malah Saya ambil rokok saja Ntar Ntar Ini teman-temannya Paku bumi kehidupannya Ada di Dalam sini Di selet Bangkus disuk Kau tidak hanya melihat Tetapi Kau benar-benar Memilikinya Dari mana Kau dapatkan Paku bumi ini Manusia Ntar dulu nih Benerin kamera Ini ngeblur Gara-gara kamu Nah Sudah Ya Saya mendapatkannya Tentunya dari Tanah Papua Dan Tidak perlu Saya jelaskan Panjang lebar Yang jelas Apa Tujuan kamu Mengadang saya Menyerang saya Apa kau tidak Merasakan Kau tahu Tentang paku Bumi kehidupan Dan kau mengatakan Bahwa hanya Makhluk-makhluk Yang suci saja Yang bisa memiliki Paku bumi kehidupan Namun Apa kau tidak Merasakan Bahwa Di dekatmu ini Atau di depanmu ini Tadi Ada paku bumi kehidupan Kau bisa-bisanya Kamu menyerang saya Yang jelas-jelas Saya membawa Paku bumi kehidupan Apa kau tidak Merasakan itu Mohon maaf Tuhan Saya tidak Sempat untuk Merasakan itu Karena saya pikir Paku bumi kehidupan itu Keberadaannya ada Di jauh Sebelah Timur sana Dan sudah ratusan Tahun lamanya Banyak makhluk-makhluk Yang menginginkannya Namun Sampai hari ini Belum ada yang bisa Mendapatkannya Dan kau datang Tiba-tiba mengatakan Bahwa kau membawa Paku bumi kehidupan Mana mungkin Saya bisa langsung Percaya Begitu saja Oh iya Benar-benar Ya saya tahu Saya tahu Yang kamu Maksud Ya Ya tidak Salah sih Terus gimana Kamu mau apa Sekarang Jika kau Pertanya diriku Mau apa Diriku hanya Mau satu Saja Apa Katakan Saya Memilikinya Saya hanya Mengambilnya Dari sana Dan membawanya Kesini Dan saya Tidak memiliki Karena saya Tidak dikasih Justru Asal kamu tahu Saya datang kesini Mau mengantarkan Paku bumi kehidupan ini Kepada suatu Kerajaan Saya lupa Nama Kerajaannya Apa Kau ingin Mengantarkan Paku bumi kehidupan itu Kedalam Kerajaan Ini Ya saya Tidak tahu Kerajaan yang mana Yang jelas Tujuan saya itu Sungguh Beruntung Sekali Jika ada Suatu Kerajaan Yang bisa Memiliki Paku Bumi Kehidupan Pasti Saya Pastikan Kerajaan Tersebut Nantinya Akan Sangat Sangat Perlimpah Hartanya Kata siapalah Tentu saja Tuhan Itu Sudah Terbukti Di tanah Dimana Tempat Paku Bumi Itu Berada Tanah Itu Memiliki Kekayaan Emas Yang Sangat Luar Biasa Tidak Menutup Kemungkinan Jika Paku Bumi Kehidupan Itu Engkau Serahkan Kepada Suatu Kerajaan Dan Kerajaan Itu Pasti Akan Makmur Ya Amin Mudah-mudahan Seperti itu Tapi Nyenangan Jangan Berkata Seperti itu Karena Kita Ini Punya Gusti Allah Jadi Kita Itu Tidak Boleh Mendahului Gusti Allah Ya Yang Kamu Katakan Ini Adalah Baik Karena Ucapan Yang Baik Mudah-mudahan Jadi Doa Yang Baik Dan Mudah-mudahan Terkabul Namun Jangan Berlebihan Karena Takutnya Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Tidak Tuhan Saya Berani Pastikan Siapapun Kerajaan Nanti Yang Memiliki Pusaka Paku Bumi Itu Saya Berani Memastikan Pasti Kerajaan Itu Akan Supur Dan Makmur Bukan Hanya Di Dalam Kerajaan Saja Namun Makmur Juga Untuk Semua Rakyatnya Saya Berani Pastikan Itu Tuhan Dan Jika Tuhan Tidak Percaya Tuhan Bisa Membuktikannya Suatu Saat Nanti Jika Memang Benar Tuhan Sudah Memberikan Paku Bumi Kehidupan Itu Kepada Suatu Kerajaan Ya Mudah Mudah Seperti Itu Tapi Sudahlah Tuhan Saya Jadi Jangan Terlalu Perlebihan Seperti Ini Ya Saya Tahu Kegunaannya Saya Tahu Manfaatnya Tapi Tuhan Hentikan Jangan Terlalu Perlebihan Seperti Ini Jadi Bagaimana Ini Saya Boleh Melewati Jalur Ini Atau Tidak Tentu Tentu Saja Tuhan Jika Perlu Akanku Antar Dirimu Sampai Kemanapun Oh Tidak Perlu Kamu Tetap Disini Saja Saya Pergi Sendiri Saja Karena Ini Tugas Saya Jadi Karena Sudah Mempersilahkan Melanjutkan Perjalanan Ya Yaudah Terima kasih Denen Dengan Dengan Meng Baik Baik Tuhan Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Atas Apa Yang Telah Saya Lakukan Terhadap Dirimu Ya Saya Maafkan Gak Apa-apa Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Astagfirullah Alhamdulillah Disini Aja Teman-teman Oke Teman-teman Jadi Saya Sempat Berpikir Kenapa Jika Mereka Ini Makhluk Yang Jahat Kok Berani-beraninya Mendekat Sedangkan Apa Yang Sudah Kita Sama-sama Ketahui Bahwa Katanya Kalau Makhluk Jahat Tidak Mungkin Berani Mendekat Namun Ternyata Setelah Saya Pikirkan Kedua Makhluk Yang Sudah Saya Temui Ini Yang Menyerang Saya Itu Sebenarnya Makhluk Yang Baik Teman-teman Mereka Hanya Bertugas Atau Menjalankan Tugas Untuk Menjaga Tempatnya Dari Siapapun Dan Mungkin Ketika Saya Datang Ya Apa Wajar Saja Jika Dia Mencurigai Lalu Mencoba Menyerang Saya Jadi Seperti Itu Berarti Mereka Mereka Ini Makhluk Yang Baik Dan Buktinya Begitu Mereka Tahu Bahwa Saya Kesini Karena Akan Mengantarkan Paku Bumi Kehidupan Mereka Tidak Sungkan Sungkan Langsung Meminta Maaf Bahkan Mereka Kedua Makhluk Yang Sudah Saya Temu Ini Sepertinya Sangat Tahu Tentang Paku Bumi Kehidupan Teman 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 Jadi Seperti Atau Semacam Semacam Tadi Lagi Teman Teman Tapi Tidak Apa-apa Untuk Pengalaman Saya Juga Yaudah Teman Teman Ini Saya Melanjutkan Perjalanan Lagi Dan Ini Saya Tadi Sudah Berjalan Kurang Lebih Itu Ada Tiga Jam Saya Berjalan Dan Alhamdulillah Sudah sampai Sini Namun Tujuannya Nggak tahu Ini Masih Jawa Atau Tidak Ya Sudah Mungkin Saya Menunjukkan Perjalanan Bismillah Alhamdulillah Minta Doanya Teman Teman Mudah-mudahan Saya Disini Selalu Diberi Kesehatan Dan Insya Allah Saya Selalu Mendoakan Teman Teman Disana Mudah-mudahan Selalu Diberi Kesehatan Juga Dilancarkan Rezekinya Amin Amin Yara Walalamin Okay Taman Naman Assalamualaikum 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 Assalamualaikum